Kondisi Jalan Raya Kuningan Cirebon Di tempat saya melintas ini adalah Di sekitar depan pasar Cilimus Jalanannya lengang, tapi parkiran pasar sudah penuh Ini jam 2 pagi Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Jam segini sudah ramai ya pasarnya Tapi jalanan sepi ini berasa jalan milik sendiri Saya mau ngecek Apakah di checkpoint nanti di Cara cas atau di tuku ikan juga Mudah untuk meninggalkan kebuatan kuningan atau bagaimana Kalau masuk sih saya pikir memang harus di cek ya Kalau meninggalkan kuningan itu gimana Sedari tadi saya hanya menemukan satu motor ini Dan anak-anak yang membangunkan sahur ini baru jam 2 Kayaknya terlalu pagi kalau bangunin jam 2 Yang ada bukan bangunin tapi gangguin orang tidur Oke mungkin gambarnya gak terlalu fokus Ini di pertigaan cara cas Menuju ke Mandiran Can Ini juga sepi jalannya Serius ini asli sepi Saya terbiasa berangkat Itu jam segini ya Biasanya masih ada mobil Atau ada motor Ini sepi Sepi banget Ini di Sampora Jari Sampora Jari Sampora juga sepi Ada motor satu Nah di depan itu udah mulai itu ada lampu-lampu Nah ini di checkpoint Tugu ikan Sepertinya gak ada penjagaan Kalau untuk yang keluar kuningan ya Ini saya bisa melewati biasa aja Gak ada penjagaan Maksudnya polisinya ada Maksudnya kita gak ditanyain Oke Kita mau lanjut ke Cirebon Kita nanti cek apakah Sampai ke jalan Brigjen Darsono Beipas itu ada Pengecekan Mobil disuruh berhenti atau bagaimana ya Lanjut dulu bos Oke ini kita akan masuk Ini di depan saya ini pintu tol yang menuju ke Jakarta Duh gambarnya gelap banget ya ini Disini tuh ada checkpoint Tapi ini hari ini kok gak ada ya Oke Ini udah masuk Kabupaten Cirebon Nanti di depan kota Cirebon Sepi juga disini Tapi Kalau dibandingkan dengan tayo di kuningan sih Disini masih lebih banyak sih mobil Atau kendaraan yang melintasnya Soalnya ini mungkin gambarnya gak terlalu Jelas ya Ini di pintu tol yang ke Jawa Tengah Jawa Timur Nah di depan itu tuh Ada pos juga Tapi kayaknya saya bisa lewat Biasa aja nih Gak ada pemeriksaan Tapi petugasnya sih ada Petugasnya ada Apakah ada pemeriksaan Kita coba Kayaknya gak Betugasnya ada Kita boleh lewat Ini ada Mobil bawah sayuran juga Kayaknya aman ya Gak ada pemeriksaan PSBB nya itu diterapkan Sejawa Barat Saya bekerja di Kalau di Klausul yang disebutkan Di PSBB itu Berarti saya masuknya di komunikasi Dan komunikasi itu adalah salah satu instansi Yang masih diperbolehkan Dan karyawannya tetap bisa melintas seharusnya Dengan menunjukkan surat tugas Walaupun ada teman saya yang Katanya dia harus Agak Kenceng juga Karena beberapa petugas Memperlakukan peraturan yang Kayaknya kalau peraturannya sih sama Cuma menerjemahkan peraturannya itu Yang pada kaku Pada para petugas Tapi saya gak bisa nyebutin Petugasnya apa Misalnya kepolisian Disuk Saat polo PP atau apa Karena Karena saya tidak Merasakannya langsung Hanya mendengarkan ceritanya Kabarnya begitu Agak sulit Walaupun mereka menunjukkan Surat tugas Nah ini mungkin Masalahnya adalah Pemahaman Tentang Peraturannya Penerjemahan Peraturan PSBB nya mungkin Yang belum seragam Ini saya akan memasuki Pasar Kali Tanjung Apakah serame Pasar Cilimus Disini Kita lihat Ini ada pengendara yang Dua-duanya juga gak pake helm Kenapa ya orang Kalau bawa kendaraan Sepeda motor tuh Masih banyak yang gak mau pake helm Motornya gak pake plat nomor Itu kayak Ini ya Misalnya di depan polisi Gitu kan Kayak Teris ngajain Gitu Itu bisa jadi polisi yang tadinya Gak niat Nilang Jadi nilang Karena kesalahan kita sendiri Berperilaku Baiklah di jalan raya Nah ini pasar Kios-kios Buah sih Buka ya Pisang Disini Banyak pisang Buka biasa Mungkin gambarnya gak jelas Saya akan masuk Jalur Evakuasi Ya ini saya udah di jalan bebas Berikian Darsono Bebas ya Secara umum Kayaknya gak ada Checkpoint yang harus Saya lewati Yang harus saya berhenti Dan menjelaskan Atau merunjukkan Surat tugas saya Itu aja informasinya Dan Tetap berhati-hati Bagi Kalian yang Berkendara Tengah malam Karena ini PSBB Di seluruh Jawa Barat Tetap sehat Dan tetap semangat Tengah malam Tengah malam